Intro Berada di dalam kota tua Petra rasanya seperti masuk ke dalam lorong waktu dan merasakan bagaimana megahnya peradaban suku Nabatean. Namun yang tidak kalah menarik adalah bagaimana kehidupan saat ini dari warga Yordania. Saksikan saya dalam Muslim Travelers. Petra berarti batu. Sesuai namanya, kota ini seluruhnya dipahat dari bebatuan dua gunung yang menjula. Dibangun ratusan tahun sebelum masehi, kota ini memiliki teknologi pengairan dan drainase sempurna yang membuat penduduknya bertahan di musim pacaklik sekalipun. Namun kesombongan bangsa Nabatean membuat Allah datangkan azab. Petra pun terhapus dari catatan peradaban. Kini para peziarah bisa mengunjungi reruntuhan situs kuno ini dengan berjalan kaki atau gunakan kereta kuda. Mengagumi kemegahan tiap sudutnya sekaligus mengingat kebesaran Allah. Perjalanan sebenarnya baru dimulai di negeri yang miliki berbagai situs bersejarah yang termaktub dalam Quran maupun hadis. Dan hari ini bersama seorang pemandu wisata dari grup Kasturindo, saya menuju ke sebelah timur kota Aman. Kelokasi yang diabadikan dalam satu surat dalam Quran, yaitu Goa Ashabul Kahfi. Terletak di Abu Alanda, sebelah timur kota Aman, situs kuno ini berdampingan dengan Masjid Al-Kahfi yang dibangun di masa modern. Kisah Ashabul Kahfi, yaitu para pemuda beriman yang tertidur di Goa selama ratusan tahun dikenal oleh tiga agama Samawi, Islam, Kristen, dan Yahudi karena termaktub di kitab sucinya masing-masing. Bahkan dalam Islam, kisah ini termaktub dalam surat khusus yang istimewa, surat Al-Kahfi. Meski begitu ada perbedaan pendapat tentang umur para pemuda Ashabul Kahfi dan lokasi Goa. Apa yang dikatakan ini adalah perbedaan pendapat tentang umur para pemuda Ashabul Anwar? Yang itu adalah perbedaan yang dikonsinkan pada Al-Kahfi, dan menghazip dengan Al-Kahfi. Yang itu bermakna dua tempat ke sekitar 12 tahun ke 18 tahun. Kita tahu apa yang dimana. Apa yang saya tahu, ada dua tempat yang lain, seperti ini? Kita punya cerita ini, tapi pasti lebih dari 95% itu adalah tempat yang benar-benar untuk tempat Ahli Al-Khan Ini tempat yang disebut Arraqim Tetapi sampai sekarang ini disebut Arraqim Dan yang ditemukan Arraqim Apakah masjid? Masjid? Kamu sudah lihat dari sini Masjid yang dibuat masjid Masjid yang membuat masjid Sangat menarik Keterangan Samir membuat saya semakin yakin inilah lokasi Goa Al-Ghafi yang diceritakan dalam Quran Apalagi hanya Goa ini saja yang memiliki bangunan ibadah atau masjid diatasnya Sesuai dengan surat Al-Ghafi ayat 21 Yang menyebutkan bahwa ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka Orang-orang itu berkata dirikanlah sebuah bangunan diatas Goa mereka Tiba di dalam Goa saya langsung menuju ruang tempat para pemuda Al-Ghafi tertidur selama 309 tahun Suasana di dalam terasa sejuk Penerangan buatan diletakkan di beberapa sudut Meski terkenal sebagai makam pemuda Al-Ghafi di goa ini juga terdapat makam beberapa leluhur di masa sesudah pemuda Al-Kahfi hidup. Sementara itu sisa tulang belulang yang dipercaya sebagai bagian dari jasad mereka dikumpulkan dalam satu makam yang bisa diintip dari luar. Sungguh sebuah pengalaman berharga bisa berkunjung ke goa Al-Kahfi. Terima kasih telah menonton! Yordania kini tumbuh jadi salah satu negara maju di Timur Tengah. Meski begitu pemerintahnya sangat menjaga situs bersejarah yang ada. Salah satunya, Cherash. Reruntuhan kota Romawi ini terletak 48 km dari ibu kota Aman dan dipercaya telah dihuni manusia sejak zaman perunggu. Sekitar 6.000 tahun sebelum masehi. Dan saat ini saya berjanji bertemu dengan salah satu mahasiswa Indonesia sekalian jalan-jalan di situs bersejarah Cherash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmah Maisaroh adalah salah satu mahasiswa Indonesia yang beruntung bisa menuntut ilmu di negeri ini. Ia kuliah di University of Jordan, Fakultas Syariah. Tiap kali musim liburan, Rahmah bersama rekan sekampus kerap menyusuri tempat wisata sejarah termasuk Cherash. Dan disinilah kami berada menikmati megahnya arsitektur Cherash. Tampuk kekuasaan disini seli berganti. Mulai dari kerajaan Romawi kuno, Bizantium, hingga ke pemimpinan muslim. Meski gempa besar beberapa kali menghancurkan kota Cherash, kemegahan wilayah ini masih terasa. Mengingatkan kami akan peran takdir dan usaha manusia yang harus seiring sejalan. Dari Cherash, Rahmah mengajak saya kunjungi salah satu warga negara Indonesia yang bermukim di wilayah Syariq Madaba. Sekaligus jadi imam masjid setempat. Kami masuk ke kompleks Masjid Tamim bin Aus Adda'ari yang terkenal dengan sebutan Masjid Hussein. Kompleks ini sekaligus jadi tempat tinggal Muhammad Said. Sebagai imam masjid, ia diberi fasilitas negara berupa rumah dinas di belakang masjid. Masuk ruang tamu, kami langsung bergabung dengan rekan mahasiswa dari Indonesia yang lebih dahulu bersilaturahim. Muhammad Said memang kerap berbagi ilmu dengan para mahasiswa di waktu senggangnya, terutama ilmu agama. Kisah Muhammad Said berawal dari semangatnya berkeliling dunia mencari ilmu agama. Ia pun mengikuti jamaah tablik hingga ke luar negeri. Pakistan, India, hingga Syria telah ia jelajahi. Namun Yordania menjadi persinggahan terakhir sekaligus tempatnya bermukim hingga kini. Tidak hanya berbagi ilmu, kehidupan penuh toleransi di Yordania juga menjadi guru terbaik bagi Muhammad Said dalam memaknai agama. Alhamdulillah, aku 30 tahun di sini enggak ada apa-apa pun salah. Jadi mau traweh misalkan. Traweh, aku udah biasa kalau di Indonesia dulu itu, ya 21 itu kan. Wah, sampai di sini. Orang yang enggak mau diajak traweh 21. Kenapa aku ada kenyangan? Munya berapa? Udahlah, 10 aja katanya. Silahkan, enggak traweh pun enggak apa-apa. Pasal sunnah, sepira. Jangan disaring, apa namanya, bentrok. Ya, saling bentrok itu yang enggak baik. Di Yordania, imam masjid adalah pekerjaan yang begitu dihargai. Mereka digaji pemerintah seperti layaknya pegawai negeri. Syaratnya pun tidak main-main. Harus hafiz Quran dan memahaminya dengan baik. Dan kini bisa dibilang, Muhammad Said lah satu-satunya imam masjid Yordania yang berkeluarga negaraan asing. Masjid Hussein menjadi tempat pengabdian kedua setelah masjid Yarmuq. Meski bukan masjid besar, arsitektur masjid yang dibangun tahun 1997 ini cukup modern. Selain mengimami salat berjamaah, Muhammad Said juga kerap didatangi para murid yang hendak belajar agama. Termasuk remaja ini. Ia jauh-jauh dari Palestina untuk belajar menghapal Quran di Pandu Muhammad Said. Dan tibalah waktu makan siang. Sang imam masjid mengundang kami semua untuk makan bersama dengan ketiga anaknya dari sang istri yang berkeluarga negaraan Yordania. Tradisi menjamu tamu khas Timur Tengah nampaknya telah jadi nilai hidup sehari-hari Muhammad Said. Menu Timur Tengah berupa ayam panggang plus nasi mandi mampu melumerkan dinginnya suhu udara di Yordania menjelang musim semi. Kedatangan kami, warga negara Indonesia juga sekaligus jadi pengobat rindu bagi sang imam masjid yang telah 30 tahun merantau di negeri orang. Yordania adalah kerajaan yang dipimpin keturunan Nabi Muhammad SAW. Yakni Bani Hashim. Meski berbentuk republik, perhatian pemerintah terhadap Islam dan Muslim sangat besar termasuk pendidikan. Ada tujuh puluhan mahasiswa Indonesia yang menimba ilmu di negeri ini dan hampir sebagian besarnya dapatkan beasiswa. Tidak hanya belajar, para mahasiswa juga menggalakan kegiatan sosial. Salah satunya pemberian bantuan kepada para pengungsi dari Suria. Sebelum tiba di tempat pengungsian, kami mampir terlebih dulu ke toko roti. Membeli beberapa camilan khas Timur Tengah dan membungkusnya satu persatu untuk dibagikan ke puluhan pengungsi. Nah hari ini saya mau berbagi bersama mahasiswa Indonesia yang ada di Yordania. Kita mau berbagi ke kem Manasir, yaitu kem yang dihuni oleh pengungsi dari Suria. Dan kita beli beberapa jenis roti. Ini roti untuk anak-anak, namanya cake. Dan ini akan dibagikan untuk anak-anak ya di sana ya. Lokasi pengungsi yang terletak di wilayah Mahfrak, 80 km dari Ibu Kota Aman. Sesampainya di lokasi, kami sudah ditunggu para pengungsi. Ahit Ilham dan Milky Rizal, mahasiswa Indonesia yang bertanggung jawab atas kegiatan ini, menghampiri perwakilan pengungsi untuk sampaikan tujuan. Mereka lantas membawa kami melihat kondisi tenda yang begitu sederhana. Semuanya adalah bantuan dari UNHCR, lembaga perserikatan bangsa-bangsa yang khusus menangani para pengungsi. Kami lantas dibawa masuk untuk melihat kondisi di dalam tenda. Ada ratusan pengungsi dari Suria yang harus menghadapi kondisi kehidupan seperti ini. Mereka terusir dari kota Suria saat pemerintah Bashar al-Assad menggempur kota mereka lima tahun lalu. Mengungsi ke Yordania adalah pilihan yang tak bisa ditawar. Apa yang terluka, kita kita beruntung jawab atas kemenangan Seperti Muhammad Abdullah kepada mereka. Kita pertama kita beruntung jawab atas kemenangan publik di Ramadan. Dan kita yang terluka. En alors ingin kaitan Ardeng, 님�kannya di Indonesia di Indonesia di Indonesia. Tapi kita tidak mengungjawab atas kemenangan dari Allah, ...mawad kithaiya asasya... ...yani misil al-sukar wa al-aruz... ...fakat. Al-shahr kama mera? Al-shahr mera wahidah fakat. Mera wahidah... ...bimablak ma-yuhadil... ...10 dolar... ...lel-shakhs al-wahid. Kul-shahr. Kul-shahr 10 dolar... ...l-wahid. Pemerintah Yordania hanya sediakan... ...bantuan bagi pengungsi... ...yang terdaftar di kamp resmi. Sementara itu... ...sebagian pengungsi memilih keluar kamp... ...dan berusaha hidup mandiri... ...agar bisa mencari pekerjaan. Karena selama masih di dalam kamp... ...mereka tak boleh bekerja. Kami pun segera membagikan roti... ...kepada para pengungsi. Sebagian besar yang mengantri adalah... ...perempuan dan anak-anak. Meski hidup kekurangan... ...semangat hidup terpancar kuat... ...dari sorot mata mereka. Berharap konflik usai... ...dan mereka bisa kembali ke tanah air. Potong roti menjadi bagian dari... ...upaya umat muslim untuk saling berbagi... ...kepada yang membutuhkan. Terutama bagi pengungsi suriah... ...yang berada di Jordania ini. Pembagian roti ini sebenarnya... ...belum bisa dibilang cukup. Namun setidaknya ada sentuhan harapan... ...yang membuat para pengungsi tetap kuat... ...menghadapi kehidupan hari demi hari. Kepedulian kepada sesama muslim... ...juga bisa menjadi jembatan amal saleh. Seperti yang diriwayatkan... ...dalam hadis HR Tirmizi... ...Rasulullah bersabda. Siapapun mu'min memberi makan mu'min kelaparan... ...pada hari kiamat nanti... ...Allah akan memberinya makanan... ...dari buah-buahan di surga. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ... ...